Nick Anamaria Pranquist Kuipers atau yang lebih dikenal dengan Nick Kuipers telah menjelma menjadi ikon penting bagi Persi Bandung sejak kedatangannya di pertengahan musim 2019-2020 Back tengah asal Belanda ini telah menunjukkan performa gemilang dan kontribusi signifikan dalam memperkuat lini pertahanan maung Bandung Direkrut oleh pelatih Robert René Albert Kuipers diharapkan mampu mengisi kekosongan yang ditinggalkan Boyan Malisik Kehadirannya di usia emas sebagai pemain sepak bola asing di Liga Indonesia menjadikannya angin segar Sejak saat itu ia menjelma menjadi idola baru bagi para Boboto Kemampuannya dalam membangun serangan dari lini belakang ketenangannya dalam mengawal striker lawan dan kecerdasannya dalam membaca situasi di lapangan menjadikannya pilar kokoh pertahanan Persim Salah satu atribut utama Kuipers adalah visinya yang luas dan umpan yang terukur dalam membangun serangan dari lini belakang Ia mampu mengeliharkan bola dengan rapi dan efektif dari area pertahanan ke lini depan membuka ruang bagi para penyerang untuk mencetak gol Selain itu, Kuipers dikenal sebagai pemain yang tenang dan tidak mudah panik dalam situasi genting Ketenangan ini menjadikannya aset berharga bagi seorang back tengah karena ia harus mampu menjaga fokus dan konsentrasi saat menghadapi tekanan dari lawan Meski selalu menjadi andalan di lini pertahanan Maung Bandung Mantan pemain Ado Den Haag tersebut sempat mengalami periode penuh tantangan di era kepelatihan Luis Mia Pelatih asal Spanyol itu yang memimpin Persib dari 22 Agustus 2022 hingga 15 Juli 2023 menerapkan strategi dan formasi yang berbeda dengan pendahulunya Hal ini berakibat pada minimnya menit bermain Kuipers Bahkan beberapa kali ia dicoret dari sesunan pemain dan hanya dapat menyaksikan perjuangan rekan-rekannya dari tribun penonton Situasi ini memicu spekulasi mengenai masa depan Kuipers di Persib Namun, di dasar kecintaannya terhadap klub dan profesionalismenya yang tinggi Kuipers memilih untuk bertahan Kesempatan emas pun terbuka ketika Luis Mia mengundurkan diri dan digantikan oleh Boyan Hodak Pelatih asal Kroasia ini ditunjuk untuk menyelamatkan Persib yang saat itu terjerumus di zona degradasi Boyan Hodak membawa filosofi sepak bola yang berbeda dengan Luis Mia Di bawah arahannya, Nick Kuipers kembali mendapatkan kepercayaan dan kembali tampil secara reguler Seiring perjalanan waktu Nick Kuipers telah menjelma menjadi pilar kokoh di lini belakang Persib dan bersemarkan duetnya Alberto Rodriguez Kiprahnya selama 5 musim sejak 2019 tak hanya memperkuat pertahanan tim tetapi juga meninspirasi para pemain muda dan membawa semangat juang pantang menyerat Kepemimpinannya yang lugas dan visi permainannya yang cerdas menjadikan dirinya figur sentral di lapangan dan panutan bagi rekan-rekannya Musim 2023-2024 menjadi saksi bisu kinerja luar biasa Nick Kuipers Dia menjadi salah satu pemain yang mengantarkan Persib meraih gelar juara Liga 1 2023-2024 yang merupakan sebuah pencapaian yang dinantikan para Bogoto Di usianya yang ke-31 tahun menunjukkan bahwa dirinya masih salah satu bag tengah terbaik di Liga Indonesia Berkat kontribusi luar biasa dan dedikasinya yang tak kenalalah Nick Kuipers telah mengukir namanya sebagai salah satu legenda sejati di Persib Bandung Dia tak hanya menjadi simbol kekuatan di lini belakang tetapi juga panutan bagi para pemain muda dan inspirator bagi Bogoto Pada awal tahun 2024 dia resmi memperpanjang kontraknya dengan Persib hingga 2025 yang artinya Bogoto masih bisa menyaksikan aksinya di musim depan baik di kompetisi lokal maupun Asia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!